Oke baik anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak padi semuanya Yang berbahagia Kita ketemu lagi Kita ketemu Di pertemuan pertama kita Untuk pelajaran PKN Nah ini pelajaran PKN Pertemuan pertama kita Jadi sebelum kita mulai materi kita ini Mari kita baca basmala Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak padi Padi berharap dan padi selalu berdoa Agar anak-anak padi semuanya Dalam keadaan yang sehat Ya anak-anak padi Padi berharap kita semua sehat-sehat Menjaga protokol kesehatan Agar kita bisa terhindar dari Virus Corona Dan kita sama-sama berdoa Agar virus Corona ini Bisa Allah angkat dari muka bumi ini Dan kita bisa ketemu lagi di sekolah pastinya Baik kita masuk ke materi kita anak-anak padi semuanya Ya materi kita kali ini adalah Padi mau bahas dasar negara dan nambang negara Indonesia dulu Sebelum kita menggali makna dari sila-sila Pancasila Kita mulai ya nak Bismillah Nah anak-anak padi ini ada burung Garuda Atau bisa dikenal juga Garuda Pancasila Nah anak-anak padi terkadang kita Ataupun terkadang kalian Salah membedakan antara dasar negara dan nambang negara Jadi dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila Yang ada lima sila itu Ya yang ada lima Pancar artinya lima sila artinya dasar Berarti lima dasar Yang selalu kalian sebutkan ketika upacara bendera itu biasanya ya Nah dasar negara kita Pancasila Nah kalau burung Garuda ataupun Garuda Pancasila Itu merupakan lambang negara Indonesia Jadi jelas ya Dasar negara Indonesia adalah Pancasila Dan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda atau Garuda Pancasila Oke baik kita bahas satu persatu Wow musing-musing ya Baik anak-anak padi ini dia Ini tadi apa padi bilang Ya benar Lambang negara kita Lambang negara kita itu adalah burung Garuda Di tengahnya ada seperti Prisai Yang terdapat simbol-simbol lima sila Pancasila Dan di cengkraman burung Garuda itu ada tulisan Bineka Tunggal Ika Apa artinya? Iya artinya adalah Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua Ya ini dia Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia Ya warna burung Garuda itu lihat ya Lambangnya itu warna Warna burung Garudanya lambangnya Warna kuning emas Yang menggambarkan sifat agung dan jaya Jadi Indonesia itu harus agung dan jaya Biasa sesuai dengan lambang negaranya Negaranya ya nak Baik Burung Garuda juga Itu merupakan ekor burung gagah ya Kalau burung Garuda sebenarnya Burung dalam legenda ya atau mitologi ya Burung Garuda ini sekor burung gagah Dengan paru, sayap, ekor dan cakar Yang merupakan itu melambangkan kekuatan Karena itulah dijadikan sebagai lambang negara Indonesia Jadi kalau Lambang negara ini bisa kita katakan Berharapnya dengan warna kuning emasnya Kita bisa jadi negara yang agung dan jaya Dan dengan burung Garudanya Kita bisa menjadi negara yang kuat Kuat agung dan jaya lagi Ya sama-sama kita berusaha untuk mencapai itu Dan sama-sama kita berdoa pastinya Baik kita lanjut Ini agak lebih spesifik Ini ada keterangan gambarnya ya nak Nah yang pertama Sayap kanan Ini ada sayap kanan Dan kiri dari burung Garuda Memiliki jumlah yang sama Yaitu 17 selai Nih panah merah nih Nih sayap kanan Sayap kiri ada 17 selai Ya Oke 17 selai Nah Sedangkan Bulu pada ekor Ini ekor Ya ada 8 selai Jadi Artinya Oh pada ulang dari nomor 1 Artinya kalau yang 17 ini Ini tanggal Kita Merdeka Yang 8 ini pada ekor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Itu melambangkan Bulan Kedelapan Yaitu bulan Agustus Bulan saat kita merdeka Ataupun beraih Merdekaan Ataupun diproklamirkan Kemerdekaan kita Ya Nah yang keempat Duh kok udah keempat ini Mana yang ketiganya Oke sorry Ketiga Jumlah bulu pada pangkal ekor Yang terletak di bawah Nah ini Ini dia pangkal ekor Terletak di bawah Berisi Berjumlah 19 selai Ingat ya 19 Pada keep dulu Kita keep dulu Nomor 4 Bulu pada leher Burung Garuda Berjumlah Berjumlah 45 helai Ini dia Yang di leher 45 Pangkal 8 Jadi jika digabungkan Antara nomor 3 Dan nomor 4 Menjadi tahun Ya Menjadi tahun Kemerdekaan Indonesia Itu dia Jadi 17 8 19 45 Atau 17 Agustus 1945 Merupakan Hari Ataupun Tanggal Dimana Diproklamirkannya Sebuah Negara Yang nama Indonesia Merdeka Oleh presiden Pertamanya Dan wakil presiden Pertamanya Yaitu Soekarno Dan Hatta Ya Baik kita mulai Eh kita lanjut lagi Kalau kita mulai Nah Kalau yang di dalam Ini Di dalam Dadanya ini Ada perisai tetameng Pada tubuh Burung Garuda Memiliki Makna Sebagai Sebuah senjata Yang melambangkan Perlindungan Pertahanan Di dalam Perisai terdapat 5 lambang Pancasila Yang Pak Adi Belang Tadi ya Nomor 6 Warna dasar Perisai itu adalah Warna merah putih Melambangkan Bendera Indonesia Jadi nomor 5 Ini maksudnya Inilah Perisai ini Yang melindungi Dan mempertahankan Indonesia dari Apapun Yang mengatur Indonesia juga ya Seperti itu Karena terdapat 5 sila Pancasila Disini Lambangnya Sorry 5 lambang sila Pancasila Warna dasar Perisai adalah Merah putih Melambangkan Bendera Indonesia Ini dia warna merah Ini yang kepala banteng Ini warna merah Dan ini warna putih Itu dia Baik Itu materi kita Langsung ke tugas Gak banyak materinya Karena masih pertama ya Jadi masih mengenal Lambang negara Indonesia Tugasnya ini Batas pengumpulannya Kalian kumpulkan Pada hari Kamis 22 Juli 2021 Pukul 21.00 Berarti hari Kamis Besok malam Ya Karena Pak Ade Membuatnya ini Di hari Rabu malam Jadi kalian Mengisi titik-titik Di bawah ini Contohnya Pancasila adalah Titik-titik Negara Indonesia Pancasila tadi apa Pak Ade bilang Lalu burung Garuda Garuda atau Garuda Pancasila Merupakan apa Titik-titik Negara Indonesia Apa tadi yang perlu Diisi disini Warna kuning emas Pada burung Garuda Atau Garuda Pancasila Melambangkan apa Menggambarkan sifat apa Kalian jawab disini Lalu burung Garuda Seekor burung gagah Dengan paru sahib Ekor Dan cakar Melambangan Melambangan apa Ada di slide itu Nah slide ini Ataupun PowerPoint ini Akan Pak Ade kirim Ke kalian Nah ingat Ini anak Ingat ya Soal dan jawaban Wajib ditulis Di buku latihan Jadi tidak hanya Jawaban Tapi soal juga Ya Oke baik Itu dia dari Pak Ade Semoga kalian ingat Tadi kita membahas Dasar negara Kita adalah apa Lambang negara Kita tadi apa Ada satu negara Kita itu Pancasila Lambang negara Kita adalah burung Garuda Itu Garuda Pancasila Burung Garuda tadi Terdiri atas apa aja Sudah kalian lihat semuanya Yang bulu lehernya Ada berapa Bulu sahibnya Ada berapa Bulu di pangkal Ekornya ada berapa Di ekornya ada berapa Di dalam dadanya Ada apa Itu sudah semua Ada disini Semua sudah ada Di materi Pak Ade Yang akan PowerPointnya akan Pak Ade share Ke kalian semua Baik Terima kasih Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah